Intro Deretan artis tanah air yang panen job di bulan Ramadan Yang lagi viral Kisah calon arang dan misteri leak yang dirahasiakan masyarakat Bali Hai 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 viewers, main lagi bersama aku Claudie Dimana lagi kalau bukan di on trending, obrolan yang lagi trend That happening Viewers, Claudie senang banget karena ini sudah menyambut bulan Ramadan Dan tentunya Claudie juga akan memberikan informasi-informasi yang up to date banget nih Buat kalian semua viewers Informasi pertamanya datang dari kalangan celebrity atau artis Yang panen job nih Wah senang banget ya Itu bener-bener berkah bulan Ramadan Dan kira-kira siapa aja sih yang punya job melimpah nih di sahur dan juga saat buka puasa Langsung aja disimak informasinya Ini dia Viewers, kalau misalnya kita udah ngomongin bulan Ramadan Ini memang bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya Untuk umat muslim sendiri ini adalah bulan suci yang tentunya akan melakukan ibadah puasa Habis itu ada lebaran juga Tapi untuk yang non muslim tentunya juga ini menjadi ajang untuk liburan ya nanti pas lebaran Jadi sebenarnya semuanya merayakan nih viewers Untuk celebrity atau artis sendiri mereka panen job banyak banget Sebut saja Rafi Ahmad, Irfan Hakim, Ayu Ting Ting Itu gak lagi bulan puasa aja jobnya udah numpuk ya Bener-bener dari pagi sampai malam Apalagi Ayu Ting Ting Sekarang lagi naik-naiknya Karena selain penyanyi, komedi juga kan Dan lucu banget nih viewers Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin bulan Ramadan Itu akan ada banyak acara-acara Sebut saja misalnya nih Misalnya kalau misalnya kita puasa Itu ada yang namanya sahur Itu ada acara sahur dong Buat nemenin kita buka puasa Belum lagi ngabuburit Acara ngabuburit Dan juga saat buka puasa nih viewers Pokoknya buat artis-artis yang kebanjiran job di bulan Ramadan selamat ya Tetap semangat Itu jobnya memang banyak sih saat bulan puasa Tapi itu kan juga lagi puasa Kalau puasa itu makan bisa ditahan sih Emosi insya Allah bisa ditahan Tapi kalau udah haus Apalagi kerjaannya kan ngomong ya Aduh itu haus banget Pokoknya tetap semangat Biar di bulan suci ini semuanya tuh lancar Pekerjaannya lancar Ibadah puasanya lancar Jadi nanti lebarannya benar-benar happy nih viewers Viewers kalau kita tadi udah ngomongin soal celebrity Atau artis yang kebanjiran job nih Pas Ramadan Kalau dia punya informasi-informasi yang lagi viral banget nih Apalagi dengan adanya media sosial Jadi makin heboh Kira-kira apa aja informasinya Langsung disimak informasinya Ini dia Viewers kalau kita ngomongin bulan Ramadan Atau bulan puasa ini Emang menjadi sumber rejeki buat banyak orang ya Contoh aja pasti akan banyak yang jualan bukaan Kayak misalnya kolak Pisang hijau Tapi viewers ini ada warga Yang menawarkan tempat berjualan di media sosial Tapi tempat jualannya itu bukan punya dia Itu di trotoar Atas dasar apa? Karena katanya dia itu warga udah lama disitu Jadi kayak bayarnya ke dia Akhirnya viewers benar-benar itu digusur semuanya Karena emang gak boleh jualan disitu Haduh ada-ada aja ya viewers ini jangan ditiru Kalau misalnya emang mau jualan boleh Tapi ada tempatnya Yang emang benar-benar buat jualan Gak bisa sembarangan viewers Karena kalau misalnya jualan kayak gitu Pasti ramai gak sih kalau bulan puasa Karena banyak orang yang mau buka puasa jam segitu Terus viewers ini juga ada yang bikin Claudie kesel banget Lagi-lagi pelakor Kenapa ya semakin hari yang namanya pelakor itu semakin banyak Emang sih wanita itu lebih banyak daripada pria sekarang ini Tapi tolong dong Kalau misalnya suami udah beristri Kita sebagai perempuan jangan ganggu ya Seperti ini Ini udah 11 tahun wanita ini menjadi pelakor Tapi jujur Claudie akuin Wanita ini ya cantik gitu loh Kayak ukti gitu lah Tapi ya mau jangan pelakor dong Dan kabarnya sekarang itu udah hamil Tapi Claudie salut ini istrinya itu gak yang kayak marah-marah Atau jambak-jambak Tapi yang mungkin udah sedih, udah nangis, udah capek ya viewers Akhirnya bangkit Dan melaporkan mereka berdua itu ke polisi Dan sampai di kantor polisi Di videoin gitu loh viewers Bahkan ini istrinya tuh kayak sapa gitu Pelakor yang kuat banget ya Gak semua wanita bisa kayak gitu Pokoknya semua yang udah punya suami Suaminya dijaga ya Dan untuk wanita-wanita di luar sana Jangan mengganggu suami orang Itu aja sih pesan Claudie ya Oke deh viewers Kalau tadi kita udah ngomongin yang viral-viral Claudie mau kasih informasi misteri Tapi informasi misteri kali ini Spesial sih Apalagi buat kalian yang suka kembali Claudie spil sedikit ya Ini tentang leak Hmm Penasaran kan? Claudie yakin banget penasaran Maka jangan kemana-mana Tetap di On Trending Obrolan yang lagi trend dan happening Viewers Kembali lagi di On Trending Obrolan yang lagi trend dan happening Sesuai janji Claudie Claudie mau kasih informasi misteri Tentang leak Hmm Kira-kira seperti apa informasinya Langsung disimak saja Ini dia Viewers Claudie bener-bener takut banget Ini ngomongin soal leak Tau gak sih viewers Matanya udah gede Terus ada tariannya Takut banget Tadi barusan googling lagi ya Lihat Ih serem banget viewers Tapi ya Meskipun serem Itu sudah menjadi Kirikas Dari kesenian Orang Bali nih viewers Bahkan kayak tarian kecak aja Itu disitu ada leaknya juga Dan konon katanya Leak ini merupakan jelmaan Yang suka mengambil Organ tubuh Orang yang meninggal Serem banget sih viewers Tapi kalau misalnya Memang sudah jadi Kesenian orang Bali Dan sebenarnya Kalau misalnya kita ke Bali Itu udah identik banget Sama yang namanya Balik leak itu Dan kalau misalnya Kita ikut upacara-upacara Yang penting Pasti ada gak sih viewers Pokoknya kalau misalnya Viewers emang lagi Jalan-jalan ke Bali Terus kayak lagi pengen Ah yaudah deh Pengen bikin konten di Bali Atau apa Nah itu viewers Boleh banget tuh Buat ngeliput itu Karena itu emang kayak Udah jadi tradisinya mereka Gitu loh viewers Tapi ya hati-hati aja ya Karena viewers gak tau kan Latar belakangnya Lebih baik ke Bali Ke pantai Yang seru-seru gitu lah viewers Oke deh viewers Kalau tadi kita udah Ngobrolnya seru-seru banget Tapi ini Claudie Claudie Karena udah mau menyambut Bulan puasa Pokoknya yang puasa Mulai besok ini puasa Semangat terus Jangan lupa untuk takut Terus lupa puasa Tarawih Semoga selalu sehat Bahagia selalu ya viewers Claudie juga tadi udah ngobrolin Soal asin atau selebriti Yang kebanjiran job Saat bulan Ramadan Claudie juga udah ngobrolin Yang viral-viral Di media sosial Di viewers Sampai misteri Tentang leah nih Yang udah menjadi Icon dari Bali sendiri Viewers pokoknya Jangan lupa Untuk selalu saksikan On Trending Hanya di MNC Channel Aku Claudie Putri pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax